Sementara itu, pasca kebakaran yang menyebabkan 8 orang santri alami luka bakar, aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Petugas memastikan penyebab korban menderita luka bakar akibat api yang meledak dari ruangan tertutup yang dipenuhi kaleng tindak. Mapores, Pola Wali Maendar pada Sabtu sore langsung menggelar olah TKP pasca kebakaran di salah satu ruangan balai latihan kerja, Ponpes Alwasilah, Desa Kuwajang, Kecamatan Binuang. Polisi memeriksa setiap sudut ruangan dan mengamankan sejumlah barang bukti yang menjadi penyebab kebakaran. Terlihat sejumlah kaleng berisi tiner, termasuk beberapa bahan baku untuk latihan kerja santri, diantaranya cat dan lem dengan jumlah besar diamankan. Menurut Kapolsek Binuang, kebakaran terjadi akibat adanya percikan api yang menyebabkan kaleng tiner meledak dan membakar seluruh santri dalam ruangan tersebut. Kerja Balai Lagihan, Pondok Pesantok Alwasilah. Ada pun juga daripada penyebab terbakarnya santri yang sedang melaksanakan latihan, yaitu akibat dari minyak tiner. Minyak tiner yang mana minyak tiner ini akibat dari kemungkinan diduga dari percikan api sehingga meluap api dalam satu ruangan. Diketahui ruangan dipenuhi santri yang tengah beristirahat, namun ruangan tersebut berisi kaleng tiner. Diduga uap dari tiner di ruangan tertutup meledak akibat adanya percikan api. Untuk sementara, aktivitas di Pondok Pesantre yang dihentikan, termasuk kegiatan latihan kerja para santri yang rencananya dilaksanakan hingga 21 hari ke depan terpaksa ditunda. Dari Polewali Mandar, Huzari Channel Ainews, Melaporkan.